Sukses Incheon Heungkuk Live Pink Speeders memuncaki kelasemen Liga Voli Putri Korea menyisipkan fakta yang membuat tim Megawati Hangestri, Daijeon Jungkuan Jang Red Sparks, bangga. Megawati Hangestri bersama Red Sparks hingga putaran ketiga Liga Voli Putri Korea menjadi satu-satunya pawang Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Red Sparks merupakan tim pertama, dan sejauh ini baru Megawati Hangestri dan kolega yang mampu mengalahkan Kim Yeungkong CS di Liga Voli Putri Korea musim 2023-2024. Putaran ketiga Liga Voli Korea dijelani Pink Speeders dengan hasil manis saat tampil melawan Gwangju Ai Pepper Savings Bank. Tim yang dilatih oleh Marcelo Abondanza itu tampil garang di kandang yakni Incheon Samson World Gymnasium, Selasa, 5 Desember 2023. Pink Speeders menorehkan kemenangan straight set atas tim juru kunci tersebut dengan skor 3-0. Dengan kemenangan ini, tim yang diperkuat oleh penyerang legendaris Korsel, Kim Yeungkong semakin kokoh di puncak kelasemen. Mereka kini semakin menjauh dari kejaran rival-rivalnya dengan sudah menorehkan total 33 poin dari total 13 laga. Tim Voli Putri tersukses di Korea Selatan ini unggul 16 angka dari Red Sparks yang menduduki peringkat 4 kelasemen. Namun ada fun fact yang layak untuk dipamerkan oleh Red Sparks. Jungkuan Jang Red Sparks merupakan satu-satunya tim di Liga Voli Korea musim ini yang mengalahkan Pink Speeders. Prestasi menawan tersebut sukses diukir Park Hyemin dan kawan-kawan pada putaran pertama. Tepatnya pada 26 Oktober lalu, Red Sparks sukses menyudahi perlawanan Pink Speeders lewat kedudukan 3-2. Sempat tertinggal dua set lebih dulu. Tim arahan Koh Hyjin ini berhasil membalikan kedudukan. Selepas kekalahan tersebut, praktis, Kim Suji CS tak pernah menelan kekalahan. Mereka sukses menyapu bersih pertandingan dengan kemenangan. Hal ini berbanding terbalik dengan Red Sparks. Pawang Pink Speeders ini menunjukkan grafik performa menurun. Bahkan tim yang diperkuat Giovanna Milana ini hanya mengemas satu kemenangan dari enam pertandingan terakhirnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!